Sejarah dan apa itu KTT BRICS dan kenapa masih kaji untuk bergabung? Sejarah berdirinya KTT BRICS Dikutip dari Wikipedia, BRICS, akronim dalam bahasa Inggris dari Brazil, Rusia, India, China, South Africa, disingkat BRICS, merupakan kelompok beranggotakan Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan yang juga merupakan lima negara berkembang terdepan di dunia. Empat negara pertama yang disebutkan adalah pendiri dari kelompok ini, sedangkan Afrika Selatan baru bergabung kemudian pada 2010. Akronim ini pertama kali dicetuskan oleh Goldman Sachs pada tahun 2001. Menurut Goldman Sachs, pada tahun 2050, gabungan ekonomi kelima negara itu diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi dunia yang baru. Manfaat gabung BRICS Ada lebih dari 40 negara berencana ingin bergabung. Di antaranya Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Argentina, Al-Jazir, Bolivia, Mesir, Ethiopia, Cuba, Republik Demokratik Kongo, Komoro, Gabon, dan Kazakhstan. Posisi Indonesia hadir di KTT BRICS Afrika Selatan 2023 masih mempertimbangkan untuk bergabung. Dikutip dari laman SETCAP, Indonesia masih kaji untuk jadi anggota BRICS. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam keterangannya usai menghadiri konferensi tingkat tinggi, KTT BRICS ke-15 yang digelar di Santon Convention Center, Johannesburg, Republik Afrika Selatan, pada Kamis, 24 Agustus 2023. Kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dahulu, kita tidak ingin tergesa-gesa, ucap Presiden. Menurut Presiden Jokowi, meskipun demikian hubungan Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS saat ini sudah dinilai sangat baik khususnya dalam bidang ekonomi. Hubungan kita dengan kelima anggota BRICS juga sangat baik dan terutama di bidang ekonomi, ungkapnya. Selain itu, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa salah satu proses yang harus dilalui untuk menjadi anggota baru BRICS adalah dengan menyampaikan surat expression of interest. Presiden mengungkapkan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menyampaikan surat tersebut. Sumber, Wikipedia, Twitter dan laman resmi pemerintah Indonesia. Editor, Deddy Suwada